Intro Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Nantoraya Edisi Sabtu 20 Mei 2023 Semoga kita semua dalam keadaan yang baik Sebelum memulai aktivitas kita hari ini Marilah kita membaca, bahkan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu, mari kita berdoa Bapak kami di sorga, terima kasih atas penyertaanmu dalam kehidupan kami Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Biarlah dalam kuasa roh kudus firmanmu Kami dapat pahami, lalu kami lakukan dalam hidup kami Firmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya, amin Pembacaan kita hari ini terambil dalam Yohanes 16, ayat 16-24 Di bawah judul Dukacita yang mendahului kemenangan Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ia berkata kepada kita Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Dan aku pergi kepada Bapak Maka kata mereka Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja Kita tidak tahu apa maksudnya Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya Lalu ia berkata kepada mereka Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain Apa yang kukatakan tadi Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Kamu akan berduka cita Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita Tetapi aku akan melihat kamu lagi Dan hatimu akan bergembira Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu Dan hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dan dalam nama Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama Minta lah maka kamu akan menerima Supaya penuhlah suka citamu Amin Tema kita saat ini yaitu Hidup benar sekalipun menderita Apa yang anda rasakan jika orang yang anda sangat kasihi Memberi pesan kepada anda Bahwa sebentar lagi dirinya akan mengalami penderitaan Dan siksaan bahkan kematian Kepada murid-muridnya Yesus memberi pesan bahwa Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi Dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku Ayat 16 Pernyataan itu membuat murid-muridnya kebingungan Apa maksud dari perkataan Yesus tinggal sesaat lagi Kemudian Yesus menjelaskan Bahwa suatu saat mereka akan bersedih karena kematiannya Tetapi dunia di sekitar mereka akan bersuka cita Ayat 20 Musuh-musuh akan bersuka cita karena mereka berhasil menyalipkan dirinya Walaupun demikian Kesedihan yang dirasakan oleh murid-murid Tidak akan berlangsung lama Karena akan berganti menjadi suka cita Yesus menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh murid-muridnya Ibarat seorang perempuan yang sedang melahirkan Mengalami penderitaan yang sangat berat Tapi setelah itu Ia akan bersuka cita Karena seorang manusia telah dilahirkan ke bumi melalui dirinya Ibu si bayi akan mengalami kesakitan Tetapi ketika bayinya sudah lahir Ia akan bergembira Yesus menegaskan bahwa penderitaan dan duka cita yang akan dialami Akan diubah menjadi suka cita oleh roh kudus Karena upah dari duka cita mereka adalah suka cita Beriman kepada Yesus membutuhkan sikap tentang bagaimana bertahan hidup Dalam penderitaan karena kebenaran Penderitaan yang dimaksud Yesus bukan karena dampak dari sebuah kejahatan Tetapi karena begitu beratnya memperjuangkan cara hidup yang benar dihadapan Tuhan Oleh karena itu Janganlah mengingkari iman kita kepada Kristus Tetapi bertahan mempercayainya Karena pada akhirnya kita akan merasakan suka cita dan damai sejahtera bersamanya Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih untuk hari ini Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firmanmu Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak di sorga sertai kami hari ini dalam melakukan aktivitas kami Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!